Beralih ke informasi lainnya, kurir barang bawa kabur paket kiriman senilai jutaan rupiah. Pengirim paket sekaligus korban telah melapor ke Lalamuf, perusahaan ekspedisi yang menawangi Oknum Kurir. Namun, perusahaan ekspedisi lepas tangan. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Sial dirasa, Tommy Sima Tupang, pemilik toko elektronik di kawasan Gelodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Hendak kirimkan barang elektronik, dirinya memesan jasa pengiriman Lalamuf dari aplikasi. Rekaman kamera pengawas tunjukkan, korban telah menyerahkan barang kiriman sesuai kurir dan kendaraan yang ditunjuk di aplikasi. Sial, barang yang semestinya tiba di tangan pembeli malah tak kunjung diterima. Korban berkali-kali menelpon sang kurir, namun kotaknya tak bisa dihubungi. Barang elektronik yang dikirimkan pun tak kira-kira harganya, mencapai 25 juta rupiah. Terus menghubungi daripada driver itu, namun si driver ini handphone-nya juga tidak bisa dihubungi dan lupati. Nah, jawaban dari pihak Lalamuf itu adalah bahwa agar kita tenang, menunggu sekitar sampai 30, sampai 45 menit ke depan. Dan jika tidak ada kelanjutannya, maka akan tolong dilaporkan kembali kepada mereka. Nah, sampai saat ini barang itu belum kita terima, dan si driver itu pun yang membawa barang itu itu tidak bisa kita hubungi. Korban telah melapor ke Lalamuf, perusahaan ekspedisi yang menaungi oknum kurir. Namun perusahaan ekspedisi lepas tangan. Ibrahim melaporkan untuk Nadi.